Halo guys selamat datang di YouTube free engine hari ini kita akan review dari part kedua dari Taman Safari ya guys ya yaitu the Dolphin Show ya guys nah tempatnya itu temen-temen tinggal terus jalan ke atas ya guys di petanya kalau teman-teman nanti dikasih map teman-teman tinggal ikutin nanti ada eh eh logo ikonnya lho Dolphin ya guys ya Nah di sini kita udah masuk dan kita duduk paling atas guys ya itupun kita pikir enggak akan terlalu rame ternyata sampai penuh guys sampai ya benar-benar semua kursinya itu terisi guys Nah di sini bisa dibilang ini tuh sesuatu yang spesial dari Taman Safari ya guys ya karena kita benar-benar lihat lomba-lomba secara live secara langsung seperti ini guys Nah guys ini tuh bisa dibilang sesuatu yang jarang kita lihat ya setiap hari jadi benar-benar kalau teman-teman ke Taman Safari usahain guys harus datang ke sini karena ini bisa dibilang yang paling beda ya yang paling meng-highlight seluruh tamannya ya guys ya dari Taman Safari ini dimana kita bisa lihat lomba-lomba interaksi sama kita interaksi sama kayak pawangnya ya guys sama wenglernya gitu ya kasarnya dan disini kita juga bisa lihat dia tuh bisa berkomunikasi guys jadi dia bisa dibilang salah satu binatang yang paling pinter ya guys ya jadi eh saya pernah nonton di film Jurassic Park ya salah satu binatang yang paling pinter itu selain eh monyet yaitu lomba-lomba guys nah makanya saya sangat penasaran sekali ya apalagi bisa lihat sedekat ini guys nah jadi eh lomba-lomba ini kalau teman-teman dengerin di acaranya tuh dia mereka ngejelasin kalau lomba-lomba adalah spesiesnya mamalia masih termasuk kayak anging ya guys ya jadi mereka bisa diajarin gitu dan eh mereka juga ngajarin ke kita eh seperti eh siripnya gitu terus seberapa cepatnya mereka bisa berenang ya guys dan mereka tuh ternyata makhluk sosial guys biasanya berkelompok dan bisa berkomunikasi jadi mereka bisa ngomong gitu guys itu yang sesuatu yang saya pengen lihat yang selama ini saya masih lihatnya cuman di TV atau di YouTube aja gitu ya guys ah pokoknya seru banget guys eh perasaannya tuh gimana ya pas pertama kali datang tuh udah bener-bener kita tuh fokus kayak nonton film guys kayak teman-teman nonton film rame eh saking yang rame nya teman-teman fokus ke film nya tuh bener-bener fokus gitu nah ini yang teman-teman lihat mereka tuh bisa ngomong ya gitu suaranya unik guys gitu nah jadi lanjut lagi ya itu guys disini teman-teman bener-bener aduh teman-teman nggak akan ngantuk deh kini mah rame banget gitu dan atraksi atraksinya juga ya seru gitu guys ada interaksinya sama kita guys mulai dari eh disuruh ngitung disuruh main bola disuruh lompat nah saya sempet kebayang wah kayaknya kalau bisa punya eh lomba-lomba sebagai binatang keliharaan kayaknya asik juga ya cuman pasti ya teman-teman harus punya kolam sebesar ini gitu kolam sebesar ini perawatannya dan mungkin sesekali juga kita masih bawa mereka ke pantai guys karena kan ya kasihan juga ya guys ya kalau di tempatnya cuma segede gini aja gitu kan kasihan gitu guys ya tapi disini sekali lagi teman-teman bisa lihat langsung ya guys nah untuk jadwalnya guys ini tuh kalau hari biasa ya guys ya itu jam 11 sama jam tiga guys nah disini teman-teman harus datangnya tepat waktu kalau enggak udah penuh teman-teman nggak akan bisa masuk jadi usahakan teman-teman on time dan cari kursi yang paling nyaman nah ini pun waktu walaupun saya duduk paling atas masih terlihat jelas ya guys ya jadi tenang aja yang penting teman-teman jangan sampai telat banget nah ini salah satu atraksinya lucu ya guys ya nggak pernah ngelihat ini secara seperti ini gitu ya guys ya dan baru kali ini pas ke taman safari lagi setelah sekian lama nggak pernah kesana nonton petunjukkan lumba-lumbahnya guys jadi ini bener-bener berkesan banget buat kita sangat terhibur sekali ya guys ya pokoknya bener-bener bagus nah mungkin kalau hari minggu atau hari weekend guys jadwalnya agak berbeda yang pasti seperti yang saya ngomong di video sebelumnya guys kalau teman-teman kesini teman-teman harus punya mapnya jadi teman-teman nggak pusing karena ini tempatnya gede banget guys ada pertunjukan-pertunjukannya pun banyak nggak cuma lumba-lumba aja ada yang harimau ada yang burung bird or prey ya ada yang eh eh dog show jadi kayak anjingnya tuh bisa dibawa main gitu guys ya nah cuman yang paling saya mau halnya tuh ininya guys teman-teman kalau ke taman safari jangan lupa kesini guys pertunjukan lumba-lumba ya guys ya bener-bener puas teman-teman penontonnya ini nah disini juga saya lihat ternyata lumba-lumba itu kalau dilatih mungkin bisa lebih pintar dari anjing ya guys ya mungkin ya saya juga kurang paham tapi disini saya bisa lihat mereka bisa ngitung mereka bisa lihat angka dan yang kerennya itu eh mereka bisa dilatih seperti kayak anjing gitu guys ya jadi seru aja gitu guys sesuatu yang kita jarang-jarang lihat kalaupun misalnya kita bagi ke pantai nggak selalu juga kita bisa melihat lumba-lumba guys nah tapi disini teman-teman bener-bener dipuasin waktunya walaupun cuman sebentar ya sekitar kurang lebih 20 menit teman-teman bisa lihat lumba-lumba dan yang asiknya guys teman-teman bisa foto sama mereka jadi kalau misalnya teman-teman nanti acaranya udah beres guys itu staffnya itu nawarin untuk foto sama lumba-lumba atau kalau teman-teman memang suka teman-teman bisa berenang sama lumba-lumbanya guys itu gimana nggak keren gitu teman-teman biasanya berenang di kolam enang sendiri atau sama teman-teman ini sama lumba-lumba Nah kalau disini saya sama Jen memilih untuk foto aja guys ya karena kita nggak bawa baju berenang jadi bisa foto sama lumba-lumba sedekat ini pun kita udah seneng banget gitu guys ya dan itu udah bisa dibilang impian kita dari kecil juga guys gitu jadi wah bener-bener seru guys Taman safari itu bisa dibilang semuanya ada disitu guys teman-teman nggak akan bosen disini minimal dua hari lah guys supaya teman-teman bisa menikmati semua pertunjukannya semua wahana-wahana yang ada disana guys dari mulai makanannya teman-teman bisa berenang ada waterparknya ya terus juga ada rumah hantunya kalau teman suka yang tegang-tegang yang seru-seru ya yang ngagetin rumah hantu cocok nah tapi kalau saya boleh saran jangan lupa teman-teman datang ke sini yang pertunjukkan lumba-lumba guys itu mah teman-teman bakal dipuasin bener-bener deh yang saya lihat juga penonton yang ada disini mereka bener-bener terhibur mereka seneng banget khususnya yang yang udah bawa anak yang bawa anak ya guys ya itu pasti mereka bakal happy banget dibawa kesini mungkin yang mereka nya lagi bete bisa langsung nggak bete guys datang kesini jadi yang saya lihat tuh lumba-lumba juga nggak sih energi positif banget ya gitu ya pokoknya ini terbaik guys teman-teman harus datang kesini oke guys kali ini dulu aja nanti teman-teman bisa lihat ya gimana serunya atraksi rumah-lumahnya mulai dari ada yang atraksi ngitung main bola segala macam ada disini guys oke guys jangan lupa nantikan video selanjutnya dari petualangan kita jangan lupa juga subscribe channel youtube kita free engine dan nantikan video selanjutnya ya guys ya see you soon guys dan menggunakan ekor dari rumba-lumba silahkan fokuskan kamera anda jaslin bersiap mengambil loncana jem dan wuuu ya lah ya kita lihat kompatan dari rumba-lumba dan mereka bisa melakukan ini mereka juga memiliki beberapa variasi dan kompatan alami dan kali ini akan kami berikan untuk anda kompatan yang pertama ada jaslin bersama Naruto fokuskan kamera anda betenang oke kalau masih semangat disini kajeki akan kembali melayani kita menjadi tenaran bisa ke kiri ke kanan ke atas atau ke bawah dan yang membawa putra putrinya yang membawa balinta atau berbaikan selalu dijaga baik-baik dari sampai ke tenang bola yang menggunakan kamera handy game handphone gadget disimpan dulu jangan sampai gadget anda ke tenang bola ya kalau jatuh pecah nanti kami disini tidak mengganti ya tidak ada garansinya tugas anda semuanya adalah menjadi seorang keeper apabila bola meluncurkan anda bolanya tolong ditangkap saja ingat ya ditangkap jangan di pedang jangan dilempar lagi ke dalam kolam silahkan bakat berikan kepada ke Aurel disana ada mas Chris dan juga ada ka Ivan disana kalau apa ya kalau dikalo gitu bagaimana sudah siap semuanya jadi keeper nasi kurang topak sekali lagi sudah siap semuanya kalau siap boleh angkat kedua top ini dia bola kedalam Naruto siap Wow, gini sekali. Jangan melihat parah ini, opel-opel saja. Silahkan anda pukul. Bolehkah, Jackie? 5-2-2. Tapi ada syaratnya. Syaratnya angkat lagi tangannya ke atas. Dan beri kata bukaan yang lalu. Sia, ini dia. Sia, ini dia.